Sebenernya saingannya itu bukan sesama kita loh guys, tapi mereka loh kok bisa gitu ya? Welcome back to Logamu Japanese Class, Zuna sang konnichiwa masih bareng aku Muti Amanda ya Nah gimana nih teman-teman belajar bahasa Jepangnya sudah sampai mana? Harusnya kalian masih tetep semangat dong ya karena pasti kalian punya cita-cita yang mau dikejar dari belajar bahasa Jepang itu sendiri, bener nggak? Nah kali ini aku akan membuat sebuah konten sharing lagi ya, sharing video tentang pekerja ya, pokoknya temanya tentang pekerja Jadi aku akan membandingkan pekerja yang berasal dari negara maju dan juga pekerja yang berasal dari negara berkembang yang sama-sama bekerja di Jepang Nah kira-kira gimana ya? Kalian pasti penasaran kan apa yang mau aku bahas hari ini? Dari segi apa sih yang mau aku perbandingkan? Makanya pantengin videonya sampai selesai ya! Ya teman-teman tau sendiri kan ya yang namanya nyari kerja itu susah-susah gampang ya Apalagi nih negara kita ini, negara Indonesia ya, kayaknya untuk mencari kerja sekarang sangat penting sekali yang namanya gelar, bener nggak? Ya minimal lulusan S1 baru bisa bekerja ini nih nih, kalau misalkan lulusan SMA terbatas banget paling kalian bisa kerjanya ini nih 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 Nah jadi sekarang tuh gelar ini bisa dibilang penting sekali gitu ya Padahal kalau teman-teman tau, kita ini kalau lagi kuliah gitu ya, kadang-kadang nih kita memang cuma mengejar gelarnya doang, bener nggak? Ya kan? Gelarnya doang, tapi mungkin skillnya juga nggak nempel-nempel amat nih di otak kita gitu ya Atau tidak terlalu meresap lah ke kita sendiri gitu guys ya Sedangkan sebenarnya kalau menurut aku yang penting itu adalah lebih ke skillnya Cuman kan memang yang namanya standar suatu pekerjaan itu kayak ya lulusan S1 lah gitu ya Atau seperti apa, ada standar-standarnya sendiri gitu Ada juga nih yang bilang bahwa apa yang kita pelajari di kampus itu kadang tuh udah nggak sejalan ya dengan apa yang dibutuhkan di industri sekarang Setuju nggak teman-teman? Kayak kalau zaman dulu kan orang stereotype-nya tuh pekerjaan itu di belakang meja ya Kita tuh di depan komputer gitu kayak dari 9 to 5 gitu ya Kita kerja tuh bener-bener kayak dokter misalnya atau nggak Kerja di kantor Nah sedangkan sekarang bidang pekerjaan itu menurutku sudah bergeser teman-teman ya kan Ada pekerjaan-pekerjaan seperti konten kreator Dan juga kerjaan-kerjaan lainnya yang mungkin lebih bergerak ke social media gitu ya Advertising dan lain-lain itu tuh sekarang tuh sudah bergeser Nah jadi apakah masih relevan nih yang kita pelajari sewaktu kuliah dulu? Nah tapi kalau ngomongin itu kayaknya bukan ranahnya aku sih guys ya Jadi coba kita balik lagi ke topik kita tentang Jepang ya Ngomongin Jepang sendiri teman-teman tau lah ya Kalau kita lihat kayak populasi penduduk disana seperti apa sih Kalian pasti tau ya Kalau tingkat angka hidup disana tuh sangat tinggi sekali harapan hidupnya Jadi orang-orang yang lanjut usia itu disana banyak sekali teman-teman Nah sedangkan angka kelahirannya Wuh dia kecil sekali Nah hal tersebut mendesak Jepang itu untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di luar Jepang Termasuk orang-orang dari Indonesia pun banyak sekali nih yang tertarik untuk bekerja di Jepang Ya baik untuk memperbaiki kondisi finansial keluarganya Atau mungkin karena memang pengen bekerja disana dan tinggal disana Ya untuk tujuan apapun itu Tapi banyak nih yang ternyata orang Indonesia yang juga ingin kerja disana For your information teman-teman tau gak Pertahun 2022 warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang itu ada banyak sekali loh Yaitu 83.169 jiwa yang tinggal disana Baik mereka untuk bekerja atau mungkin menikah dengan orang Jepang Atau tinggal ikut keluarga disana kayak gitu ya Jadi apapun tujuan mereka ke Jepang Tapi kurang lebih ada 83.000 orang Indonesia yang tinggal disana Dan jumlah itu tuh sebenernya dia meningkat loh dalam 10 tahun terakhir Oke kalau kita yang mikir kayak jumlahnya banyak banget nih 83.000 Eh tapi ternyata jumlah itu tuh kurang banyak nih Tidak sebanyak yang kita kira Karena ternyata Indonesia ini hanya masuk urutan ke 7 terbanyak yang tinggal di Jepang Dibandingkan dengan warga negara lainnya Nih aku udah pegang datanya teman-teman Ternyata yang paling banyak ya Yang paling banyak tinggal di Jepang itu adalah warga negara China dengan jumlah 744.551 jiwa Wow banyak sekali ya Nah habis itu ada Vietnam di jumlah 476.346 jiwa per tahun itu tuh Kemudian disusul lagi ternyata ada juga nih warga negara Korea ya Disana banyak juga ternyata 412.340 jiwa Di bawah Korea masih ada Filipin Nah ini Filipin memang kemana-mana juga sama seperti Indonesia ya Ternyata ya itu di jumlah 291.066 jiwa Ternyata warga negara Brazil juga cukup banyak nih yang tinggal disana Kurang lebih ada 207.081 jiwa Nah habis itu ada Nepal teman-teman Nepal ada 125.798 jiwa Barulah di urutan ke-7 terbanyak ada Indonesia ya Dengan jumlah yang tadi aku sebutkan 83.169 jiwa Di bawah Indonesia ternyata ada Amerika, Thailand dan juga Taiwan Dengan jumlahnya di angka 50.000an Wow teman-teman Jadi sebenernya banyak ya orang-orang yang ingin bekerja di Jepang Baik dari negara berkembang maupun dari negara maju itu sendiri Kalau Cina ya kita udah paham lah ya kenapa nih orang Cina tuh ada di Jepang banyak banget ya Bahkan peringkat satu ya Ya tentu saja karena kita tau sendiri dong populasi Cina itu banyak sekali ya Mereka tuh tersebar di seluruh penjuru dunia Jadi itu mah gak usah ditanyain lagi ya Tapi kenapa nih India yang sama-sama populasinya besar atau banyak Kok gak ada nih gak masuk nih di 10 besar jumlah yang ada di Jepangnya gitu ya Warga negara Indianya dan ternyata emang gak masuk dan yaudah lah gitu ya Nah sekarang Amerika Oke kita ngomongin data Amerika Amerika masuk 10 besar yang ada di Jepang Dan jumlahnya juga lumayan banyak ya sekitar 50.000an jiwa orang Amerika tinggal di Jepang Padahal secara logika ngomongin Amerika Amerika itu negara dikuasai Negara yang memang udah mereka kayaknya gak butuh deh negara-negara lain Apalagi negara-negara kayak kita misalnya gitu ya Dan secara kursus secara mata uang pun Oh udah jelas dong ya dollar Amerika itu memang tinggi ya Dibandingkan dengan yen itu sendiri atau yen di Jepang ya pastinya Jadi kalau ngomongin negara-negara maju udahlah itu mah urusan mereka ya Mereka di Jepang mau ngepayin atau sebagai apapun di sana Atau mungkin cuma pengen pindah ke sana untuk rekreasi doang juga gak tau ya guys ya Oke nah concern aku untuk apa sih sebenarnya aku ngumpulin data ini Adalah untuk melihat si negara berkembangnya Kalian lihat sendiri kan data-data negara berkembangnya Ada Indonesia, ada Filipin, Vietnam, dan juga Nepal bener gak? Nah negara-negara berkembang ini ternyata masuk 10 besar nih Tinggal di Jepangnya banyak nih dari mereka yang tinggal di sana kayak gitu ya Dan aku menemukan data yang cukup menarik Coba kita lihat angkanya biar manda gak salah ya Ketika aku breakdown Ada sekitar 39.177 orang Dari total tadi yang aku sebutkan 83.161 orang warga negara Indonesia yang ada di Jepang Berarti kurang lebih berapanya tuh Sekitar setengahnya loh 47 persennya Ya ternyata mereka ini adalah Ginojishusei ya Atau pemagang teman-teman Wah pemagang ya Dan ternyata data lainnya masih ada nih data lainnya Begitu juga dengan Vietnam Vietnam ini 181.957 Dari total 476.346 jiwa Atau kurang lebih ini 38 persennya ya Juga adalah pemagang Secara persentase lebih sedikit Tapi kalau udah dijumlahin lebih besar daripada Indonesia bener kan? Nah ngomongin tentang pemagang Kalau udah bilang pemagang Pemagang ini kita udah punya satu konsep tersendiri lagi nih Ya kan? Pemagang ini identiknya apa sih? Identiknya tuh dengan mereka-mereka yang standarnya ini adalah lulusan SMA Dimana para pemagang ini tuh mereka ke Jepang untuk magang Untuk apa sih? Untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga mereka Nah itu kalau misalnya kita udah ngomongin pemagang Sebenernya arahnya tuh udah kesitu guys Nah lebih jauh lagi aku mau breakdown lagi data lainnya teman-teman Jadi disini aku mau lihat dari segi orang-orang yang ke Jepang untuk studi Melanjutkan studi Dan ternyata di Indonesia itu hanya 6.330 orang Dari total ada 83.169 WNI Atau kalau dipersentasekan itu dia 7,6% Yang memang mereka ini ke Jepang untuk melanjutkan studi ya 6.000-an orang untuk studi di sana ya dari Indonesia Wow kalau misalnya kita bayangkan jumlahnya fantastik ya Kayak banyak banget orang Indonesia sekolah di Jepang 6.000-an orang gitu ya Nah sekarang aku bandingin lagi sama negara lain yaitu Nepal Nepal ada 32.336 dari total 125.795 jiwa Alias persentasenya berapa sih? Persentasenya 25,7% Yang mereka ini melanjutkan studi di Jepang Wah gak kebayangnya 32.000-nya itu adalah orang Nepal nih Yang ada di Jepang gitu kan ya Studi Oke yang pastinya jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang Indonesia Oke kita lihat lagi negara lainnya Vietnam Oke tadi Nepal udah sekarang Vietnam Vietnam ini nih juara juga loh teman-teman Ternyata ada 44.358 orang dari Vietnam ya Yang kalau dari totalnya 476.346 ya dia kecil sih cuma 9,3% persentasenya Biarpun terkesan kecil persentasenya Tapi bahkan jumlahnya sendiri 44.000-an ini 7 kali lebih banyak ya daripada pelajar yang dari Indonesia Yang dari Indonesia cuma 6.000 Dari Vietnam ada 44.000 Wow itu tentang orang-orang yang melanjutkan studi di Jepang Nah sekarang bagaimana dengan orang yang kerja profesional di Jepang Kira-kira ada berapa banyak ya teman-teman Oke dari Vietnam sendiri Ternyata ada 72.997 orang Wow dan yang dari Nepal Ada 24.127 orang yang bekerja di sana atau di Jepang Menggunakan visa profesional berarti work as professional Gila ya jumlahnya banyak sekali Bener gak sih teman-teman Sedangkan berapa nih jumlah warga negara Indonesia Ternyata jumlahnya kalah jauh nih Jumlahnya itu hanya 4.802 orang saja Yang bekerja sebagai atau work as professional in Japan Kayak gitu Itu faktanya loh teman-teman Nah bagaimana sekarang dengan permanent residence ya Jadi orang-orang yang memang dari Indonesia tinggal di sana Kira-kira kita lihat datanya seperti apa Ini jauh lebih ketinggalan lagi ya teman-teman Orang Filipin bahkan yang mayoritas tuh Memang mereka tuh tinggal di Jepang tuh Memang karena keturunan dan pernikahan Dan itu tuh ada banyak sekali ya Nah jadi ada kurang lebih 136.380 orang Filipin Yang punya permanent residence di sana Nah kalau orang Brazil juga gak kalah banyak ya Di sana tuh orang Brazil tuh ada Bisa dibilang kayak sebagian besar pemegang visa permanen Jumlahnya ada 113.521 orang Oke tadi Filipin, Brazil dan ternyata dari Vietnam juga gak kalah banyak Ada 21.125 orang Wah banyak sekali Kalau Indonesia ada berapa nih pemegang visa permanennya Dan ternyata di Indonesia baru ada 7.215 orang saja Mungkin kalau dilihat dari jumlah wah banyak sekali nih Berarti ada 7.000 orang Indonesia memang mereka stay di Jepang sebagai kayak apa ya Sebagai warga sana kayak gitu kan ya Baik itu karena ikatan keluarga Atau mungkin karena menikah dengan orang Jepang Jadi kurang lebih ada 7.000 orang 7.219 orang Memang ya kalau kita ngomongin visa permanen itu sangat tergantung dari keturunan dan juga Ikatan keluarga dengan orang Jepang itu sendiri teman-teman Tapi kalau misalkan soal visa kerja magang Kemudian top tegino atau visa kerja profesional yang tadi udah aku sebutkan Harusnya sih menurut aku bangsa kita tuh bisa bersaing bener gak nih Jadi kita disini mengadu apa ya Kayak kualitas sumber daya kita gitu ya Dan ternyata mungkin dari segi jumlah pun masih sedikit kalah ya Dengan Filipin, Vietnam, Nepal Dan mungkin ke depannya menurut aku Dengan adanya apa ya Program-program mungkin yang ada di J-Class Atau sosialisasi atau pertukaran budaya antara Indonesia dan Jepang Harusnya akan ada lebih banyak lagi nih Minat terhadap Jepang dari orang kita sendiri Dan akhirnya nanti bisa bersaing secara jumlah Dan juga kualitas dengan orang-orang dari negara berkembang lainnya Setuju gak? So, makanya buat teman-teman semua disini yang lagi belajar bahasa Jepang Yang lagi berproses Mau memperbaiki ekonomi keluarga katakanlah Mau mewujudkan cita-cita kamu untuk misalnya tinggal di Jepang Atau bekerja disana, work as a professional Nah apapun cita-cita kamu Aku rasa kamu harus bener-bener bersemangat dari sekarang ya Jadi fokus pada visi-misi kamu Ya memang proses belajar itu kan gak mudah Tapi kalau kamu bersungguh-sungguh suatu hari nanti pasti bisa Oke inget pesan aku ya teman-teman So, konten hari ini aku sebenarnya hanya membeberkan data-data Biar kalian matanya terbuka dan melihat Oh ternyata kondisi sekarang tuh Orang-orang yang kerja di Jepang atau tinggal di Jepang tuh Begitu tuh perbandingannya antara negara-negara yang ada di sekitar kita Gitu ya, jadi biar kalian tahu Indonesia belum sebanyak itu loh yang emang berkontribusi disana Seperti itu teman-teman Nah kalau misalkan kalian next pengen bahas dong kah fenomena ini Pengen bahas misalkan tentang Hikikomori atau apa Boleh banget ya nanti aku akan coba Mengkaji dan akan coba bikin konten buat kalian So, if you have any idea Boleh komen aja di bawah ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton konten ini Dari awal sampai selesai Manda pamit Arigato Matane Sub indo by broth3rmax